Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, kita masih bahas smart wallet. Karena makin kesini, makin kesana aja ya. Member smart wallet itu. Jadi, kita coba up terus smart wallet ini. Supaya apa? Supaya bisa memberikan ya. Efek jerak terhadap atau kepada leader-leader Ponzi. Karena ya, bagi saya gitu ya. Menurut saya gitu. Berapapun aplikasi Ponzi, tiap hari muncul. Mau seratus aplikasi Ponzi, seribu aplikasi Ponzi. Dalam sehari muncul, rilis. Itu nggak akan berbahaya. Nggak akan terlalu berbahaya. Kalau nggak ada leader-leader Ponzi. Leader Ponzi itu pemain Ponzi ya. Yang menjadi bakteri Ponzi. Yang suka rekrut, begdung-begdung gitu ya. Begdung itu orang awam yang nge-giel gitu. Dikasih tahu, diingetin. Malah nge-giel gitu. Malah balik, apa ya. Malah balik nyerang gitu kan. Nah, ada info nih disini ya. Ada info member Smart Wallet siaga 1. Ada sebuah artikel ya. Kini buru semua identitas leader siap dipolisikan. Ya bagus ya. Karena itu bisa jadi salah satu cara untuk memberikan efek jerah. Jadi nggak seenak jidatnya tuh leader-leader Ponzi itu ya. Jadi nggak seenaknya promosi investasi bodong, skema Ponzi ya. Contohnya Smart Wallet ini. Terus disini ada lagi nih yang paling ini ya. Antara, saya tuh antara kasihan atau nggak gitu ya. Kasian, nggak, kasian, nggak. Nggak deh gitu. Sama leader Ponzi mah. Nah, contoh ini nih teman-teman ya. Contoh ini. Bentar, mana ya. Ada salah satu leader Ponzi yang sok keras nih ya. Yang sok keras nih. Dipostingkan Khoro Sakti. Jadi, salah satu leader Ponzi Smart Wallet ini pernah bisa dikatakan mengancam ya. Mengancam salah satu teman saya juga yang suka bongkar-bongkar investasi bodong. Yang punya channel juga namanya channel Sayur Hasem Oficial gitu ya. Dan termasuk Khoro Sakti di bawah-bawah tuh ya. Nah, kita baca teman-teman ya. Lucu sekali. Namanya Ma'ruf. Oh, kirain mantan wakil presiden ya. Atau wakil presiden. Ternyata bukan teman-teman ya. Oke, ditunggu kabar selanjutnya. Ditunggu ya Pak. Jangan lupa dilaporkan kalau perlu bapaknya langsung yang urus. Nah, itu kata teman-teman sayanya. Saya buktikan tantangan Anda. Kau nggak usah merepek. Merepek itu apa ya? Nggak tahu saya. Kau sama saja dengan Roy Sakti yang sudah diproses. Kapan kok Roy Sakti diproses? Ngebol aja. Jadi ini tuh teman-teman ya. Dia berani ngechat ya di messenger atau DM lah gitu ya. Ini pasti dia screenshot. Pasti dia screenshot. Disebar. Biasanya seperti itu. Disebar ke member-membernya. Tenang aja nih orang udah diproses gitu. Ini bupnya. Nah, gitu. Nah, terus ada lagi. Beliau yang akan urus kamu sampai mendekam di penjara atau menangis. Waduh. Beliau yang akan... Bisa aja. Paman Ma'ruf. Paman Ma'ruf ya. Nah, disini ada nih. Awal mulainya seperti ini mungkin ya. Ini kemarin-kemarin nih. Kita play teman-teman ya videonya. Sebagai member Smart Wallet. Sebagai member Smart Wallet. Walaupun di luar sana banyak hujatan, cacian, hinaan, serta menjelekan Smart Wallet dan member-member semua. Alhamdulillah dengan ketabahan, kesabaran, serta keikhlasan kita pada saat ini kita diberikan. Rizki yang tak terhingga. Alhamdulillah, amat bersyukur sekali. Dan saya ucapkan, semoga member-member Smart Wallet semua di seluruh dunia berbahagia dan bisa menikmati hasilnya besok bersama keluarga yang mau merayakan lebaran. Semoga bisa merayakan. Nah, jadi awalnya itu tuh ya. Jadi semoga member-member Smart Wallet seluruh dunia. Eh, Paman ya. Paman Ma'ruf. Smart Wallet seluruh dunia di mana ya. Smart Wallet kan cuma di Indonesia tuh ya. Operasinya, mana tuh London-London. London. London-London ngibur. Apaan tuh? Ya, semoga ya khususnya Paman Ma'ruf ini nih. Si Paman ini ya. Paman, semoga lebarannya tetap khidmat gitu ya. Tetap menyenangkan ya di hari kemenangan nanti. Lebaran Ido Fitri gitu ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa halal-halal sama member-membernya. Atau mungkin bikin gathering kayak gitu ya. Sekedar makan opor-opor ayam atau ketupat gitu kan. Atau ngemil-ngemil apa? Ngemil-ngemil kue nastar gitu kan. Nah, selanjutnya teman-teman. Endingnya seperti ini. Ini dapat kemarin tuh. Wah, banyak tuh yang nge-share tuh. Nah, yang awal tadi kan before. Nah, afternya seperti ini. Aduh, kok lemes Paman ya. Nyender di tembok. Nggak ngerokok lagi. Kan kalau nyender, enaknya sambil ngerokok. Nyender gitu ya. Meratokin nasib atau gimana gitu. Nah, ada info bahwa dia tuh si Paman itu ya. Si Paman ya. Paman semat. Si Paman semat walet itu mentor atau leader lah ya. Leader dari Semarang. Dia kayaknya sih, ini bukan-bukan polisi sih ya. Kayaknya pilih saya ini member-membernya yang menggeruduk kantor semat waletnya. Nah, dengan adanya tersebar video-video ini, ya. Karena Paman semat walet Semarang ini, leader-leader ponzi semat walet di kota-kota lainnya jadi keringat dingin. Hot and cool tuh, meriang jadinya. Takut mereka juga digeruduk gitu. Tapi ya nggak ada salahnya sih. Kalau kalian member-member semat walet menggeruduk kantor. Yang dijadikan kantor semat walet gitu. Kan juga ada tuh yang bikin kantor-kantorannya gitu kan. Ya, masalah jangan ke rumahnya, ke kantornya aja. Kalau mau yang sesuai aturan sih, mending laporin aja. Kalau mau sesuai aturan ya laporin gitu ya. Laporin, nanti bisa diurus tuh ya. Mungkin ujung-ujungnya disuruh ganti rugi nanti tuh. Mentor-mentor ponzi, leader ponzi kayak gitu tuh ya. Nah, jadi untuk leader ponzi semat walet yang lainnya, mau di daerah kota, di daerah pelosok ataupun kota, hati-hati ya. Mending nih ya, gue kasih tau. Mending secara baik-baik daripada digeruduk, ente semua, kalian semua datangin tuh member-member yang ente jerumusin, yang kalian jerumusin, yang anda jerumuskan gitu ya. Mohon maaf nih, ya sebetulnya cetung ibul gitu ya. Ini tuh ponzi, memang bener ponzi. Karena ya, kebanyakan ya, rata-rata, yang jadi leader ponzi itu paham. Paham bahwa ini tuh skema ponzi. Cuma mereka ngeles. Kalau mereka mengira, misal gue nih, Wih, cuma walet ini ponzi. Ada leader ponzi, misal. Oh iya bang, ini ponzi. Mereka membuka kedok sendiri, gitu kan. Makanya kalau diingetin leader ponzi, Wih, eh kak, leader ponzi, gitu kan. Itu, oh, ini tuh ponzi. Tapi mereka suka ngelih, ah, so tau lu, gitu. Kenapa? Karena ya kan tujuan mereka rekrut member baru. Rekrut member baru itu begdung-begdung yang apes. Yang apes jadi begdung gitu. Kalau orang-orang awamnya yang bener smart, gitu ya. Yang smart ya, gak perlu IQ berapa, gitu ya. Gak perlu cerdas banget, gitu. Minimal sehat lah, gitu. Ketika ditawarinnya. Nah, mereka gak bakal tergiur, gitu. Ya, kalaupun yang tergiur itu, ya mungkin orang-orang yang apes. Yang ujungnya jadi begdung, gitu. Dikasih tau berbulan-bulan, gitu kan. Malah nyerang saya. Malah ngebully saya. Ya, katanya saya iri. Aduh, iri. Saya lihat si Paman smart wallet Semarang aja gak iri. Ujung-ujungnya lemes, ya. Aduh. Nah, ini bisa jadi tuh buat member-member smart wallet di daerah-daerah lainnya, gitu ya. Awas aja tuh leader ponzi. Geruduk tuh, hati-hati. Tapi, kalau untuk teman-teman yang member ponzi juga, member smart wallet yang mau geruduk leadernya, ya hati-hati juga. Ya, secara baik-baik aja, gitu ya. Secara baik-baik. Kalau mau sih, lewat jalur hukum aja, gitu ya. Tapi ya, terserah kalian yang kena scam, yang kena tipu kalian, yang marah sama leader ponzi itu kalian, ya. Ya, cuma doakan yang terbaik aja, sayang, ya. Nah, kalau teman-teman yang masih, ya, masih berusaha atau berupaya menempu jalur hukum, kalian bisa join grup smart wallet yang scam. Grup korban smart wallet, sorry ya. Grup korban smart wallet untuk melakukan upaya hukum, gitu ya. Kalian pantau aja di Instagram saya, Tokoh Roy Sakti, gitu. Jadi, nanti ada lawyernya, jadi masuk grup korban itu jangan asal-asalan masuk, yang bener, gitu. Yang di dalamnya memang ada yang mau membantu, bukan membantu jasa WD, kayak gitu. Jangan, itu penipuan. Yang membantunya, yang benar-benar membantu yang paham hukum, yang melalui proses hukum, kedepannya, gitu ya. Tapi ada yang lucu nih. Ini nih, pertanyaannya. Saya tahu, akun ini member smart wallet, bahkan kalau nggak salah, apalah, aplikasi lainnya juga ya. Tanggal 23, kalau nggak bisa WD, uga. Uga ya, uimut banget. Uga ya. Tak susul ke London. Iya, salam. Salam ya. Salam sama Mr. Aaron Hamil Satu Ton. Terus ada lagi nih. Ini kayaknya nih, orang nih lagi asik. Dengan dunianya sendiri nih ya. Di grup smart wallet nih. Smart wallet tetap akan bertahan. Mengapa harus lemah di tengah badai? Waduh. Ya, semakin lemah, semakin ditindas. Orang-orang yang sok pahlawan. Waduh, pahlawan, po-ranger. Tapi feeling saya sih dia lagi asik ya. Lagi asik dengan dunianya sendiri gitu. Kalian coba deh, kalau ke member-member smart wallet, yang tetap kayak gini gitu, yang kayak gini. Kalian tawarin, suruh nonton stand-up komedi gitu ya. Suruh nonton film wargop DKI. Saya yakin mereka nggak bakal ketawa. Tapi kalau TV-nya dimatiin, baru mereka ketawa kayak gitu. Oke, teman-teman ya. Mungkin itu saja info terbaru dari smart wallet. Jadi, kalau pengen memberi efek jerat, terus up. Terus speak up. Kalau ada yang mau speak up, speak up lah. Bicara di media gitu ya, korbannya. Terus up terus ya, beritanya. Viralkan. Karena, ya tau kan, kalau semakin viral, semakin seru. Semakin ketar-ketir tuh, leader ponjinya. Leader ponjinya, mentor ponjinya. Jadi, semangat buat korban-korban smart wallet ya. Meskipun kalian, saya ingatkan berbulan-bulan gitu. Kurang lebih 6 bulan, saya bahas smart wallet gitu ya. Tapi malah ngebully saya gitu ya. Udah lah, saya maafkan gitu. Sebelum Idul Fitri, sebelum hari lebaran, udah saya maafkan kalian semua ya. Jadi, jangan gitu lagi gitu ya. Jangan main ponji lagi. Jangan ada yang menangis lah gitu ya. Cuk-cuk-cuk ya. Makhluk lah, udah gede gitu ya. Itu kan pilihan kalian. Kecemplung ke ponjin. Udah diingetin banyak kok, bukan cuma saya ya. Yang ngingetin di Facebook, dimanapun itu. Tapi ya, tetap kalian nge-nge-nge. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.